Kedatangan jamaah haji Indonesia ke Madinah melalui 16 kloter sudah berjalan dengan lancar. Hari ini dijadwalkan ada 15 kloter jamaah haji yang akan tiba di Madinah secara bertahap. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Windy Indriantari langsung dari Madinah Arab Saudi. Windy dari 15 kloter yang dijadwalkan tiba, apakah sudah ada kloter jamaah yang tiba di Madinah pada saat ini? Selamat pagi ya kan, sampai dengan pukul setengah-setengah 9 waktu Arab Saudi saat ini, itu sudah ada dua kloter yang tiba, yaitu kloter 4 dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede dan kloter 4 dari Embarkasi Solo Yogyakarta. Dan masing-masing itu yang dari Jakarta mengangkut 374 jamaah, sedangkan yang di Solo 380 jamaah. Demikian ya kan. Ya undi lalu, apa kegiatan para jamaah usai tiba di Madinah? Mereka mayoritas langsung melakukan ibadah sunnah al-ba'im, yaitu sholat padu 40 waktu di Masjid Tanoi. Tapi ada juga beberapa jamaah yang tidak bisa melaksanakan ibadah, belum bisa ya, karena terhalang sakit gitu. Terima kasih atas informasinya Windy Indriantari langsung dari Madinah Arab Saudi.